selamat menikmati nah ini adalah tampilan untuk Alibaba yang palsu guys ya setelah verifikasi data nanti kalian bisa langsung membuka toko gratis setelah itu memasukkan produk dalam toko dan ketika ada yang membeli produk di toko kalian maka kalian diminta untuk menalangi harga barang yang terjual dan setelah gue perdalam lagi ternyata pembeli yang ada disini semuanya fiktif barang yang dijual fiktif, pembelinya fiktif itu hanya settingan dari sistem saja jadi memang sudah diatur sama mereka ini adalah penipuan, ini adalah Alibaba yang palsu biasanya penipuan sejenis ini mereka akan membayar di awal saja guys biasanya penarikan di awal itu akan benar-benar diproses sama mereka kenapa penarikan awal-awal diproses? karena penarikan awal itu penarikan yang masih kecil supaya korbannya percaya bahwa ini real dan resmi ya dan nantinya kalian bisa dapat mendali juga guys ya hadiah produk yang dikirim di rumah itu mereka bisa atur semuanya dan nantinya ketika banyak pesanan masuk ketika ingin melakukan penarikan gak bisa menarik uang karena ada barang yang belum diproses karena ada barang yang belum sampai ke customer disini juga ada yang namanya credit score dan ada tingkatan level VIP nya juga jadi gue mengingatkan jangan mudah tergiur ya khususnya buat orang-orang yang belum paham tentang sistem dropship bisnis online itu yang asli ada tapi banyak juga yang palsunya jadi kalian harus hati-hati harus pinter-pinter ini sama dengan amazon palsu sama dengan tiktok mall palsu sama dengan walmart palsu jd palsu dan ini alibaba palsu kebetulan semuanya itu gue bahas para pelaku menggunakan data-data palsu ya mulai dari mentor, admin semua foto, nama, nomor rekening yang mereka gunakan itu fake jadi tidak mewakili data pribadi mereka dan para pelaku ini gak ada di Indonesia pekerjanya TKI-TKW Indo yang ada di Asia sana mafianya jelas Cina jadi seandainya uang sudah tertahan jangan transfer uang lagi apapun alasannya karena percuma nanti ruginya semakin besar apalagi sampai dibela-belain hutang sana hutang sini, gadai sana, gadai sini buat yang sudah kena tipu gue sarankan tetap lapor ke polisi itu ke polda ya jangan ke polsek walaupun sebenarnya gue gak yakin dengan hukum di Indonesia karena kasus amazon yang seperti ini itu aja gak ada titik terangnya walaupun korban sudah melakukan laporan kemana-mana jika nanti kalian berhenti dihubungi lagi blokir, berhenti dihubungi blokir gitu aja guys ya jangan diladenin mereka gak akan pernah takut yang pertama mereka di luar Indo yang kedua data-data yang digunakan semuanya palsu ada yang supply dari Indonesia oke sekian gue Airi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati